Oke cuy, update 2.5 udah rilis buat kalian yang butuh Genesis Crystal lebih dan pengen cari tempat topop Genshin Impact yang murah, aman, legal, dan terpercaya. Testimoninya udah bejibun, langsung aja cek Instagramnya di 2C Gaming Store. Di 2C Gaming Store, tempat topop Genshin Impact andalan gue selama ini, gue topop di 2C Gaming Store, aman-aman aja, anti minus-minus club. Dan udah jelas, kalau udah trusted testimoninya, pasti bejibun, tiap hari ada aja yang namanya testimoni cuy. By the way, di 2C Gaming Store udah semakin gampang buat kalian yang pengen topop. Langsung aja, misalkan kalian pengen ngambil blessing, terus pilih metode pembayarannya, lalu kalian pencet topop sekarang. Kalian klik langsung di direct ke WhatsApp di 2C yang sudah terverifikasi WhatsApp internasional cuy. Jadi tunggu apa lagi? Tempat topop banyak, tapi yang paling recommended cuman di 2C Gaming Store. Halo, berdua lagi cuy, mau keceru. Oke, di video kali ini kita bakal bahas Kokomi bersama banner surprise mother father ya guys ya. Karena ini beneran surprise sih, ada Bennett di banner Raiden Shogun Riran sama siapa? Kokomi Riran coy. Yang dimana Bennett itu sebelumnya ada di banner Albedo. Dari jarak banner Albedo ke banner Raiden Shogun itu cukup sebentar kalau karakternya si Bennett. Karena Bennett ini biasanya lama banget muncul di banner. Dan menurut gue, Bennett ini ada positif, ada negatifnya muncul di banner Raiden Shogun ya. Bukan Bennettnya, tapi keadaannya si Bennett muncul di bannernya Raiden Shogun. Tapi lebih banyak positifnya lah. Dan kalau soal banner nanti kita bakal bahas, cuman disini gue mau bahas Kokomi-nya dulu baru kita bahas bannernya. By the way, ini bukan Kokomi punya gue. Ini kita say thank you dulu, terima kasih buat Aini udah menjamin akunnya. Dan by the way, Aini ini pas gue liat akunnya ya, ternyata dia kebalikan dari akunnya si Cici ya. Kebalikan dari akunnya Cici, Cici Admin Discord. Kita liat karakternya dia coy. Lo liat nih. Set, bedeh, cewek semua, waifu only. Yang cowok dikebawahin, gak difavoritin buat karakter cowok. Dan gue rasa sih, gue ngeliat karakter dia kayak gini, gue yakin nanti nih gue dinaikin, nih Anfei dinaikin. Nah, sebab si dia mungkin dinaikin, mungkin kalau nanti ada bahannya ya. Karena gue liat di sini, ember aja sampai 90 bro, ya kan. Sayu 75 loh. Ini gue yakin semuanya bakal diratain. Lisa 90, brother. Gox, panutan waifu only. Gila loh, gue salut sih sama akun-akun kayak gini. Bang, gimana spiralnya? Ditanya. Fullstar, 36 bintang. Ya, waifu only. Bang, tapi top up. Ya, tuh gimana? Atuh, rejeki-rejeki orang. Gak top up, ya kan? Dan by the way, Kokomi ini karakter yang kayak gimana sih role-nya itu seperti apa. Sebenernya Kokomi ini balik ke perspektif masing-masing ya. Kokomi ini kalau lo liat dia sebagai healer, yaudah gitu. Menurut gue value-nya cuma ada di healer doang. Barbarapun bisa atau udah lebih dari cukup daripada Kokomi. Daripada lo ambil Kokomi kalau cuma buat heal doang ya. Tapi kalau lo mandang Kokomi sebagai uplayer hydro yang bagus, Kokomi ini bagus. Dia kan user katalis, terus kemampuannya juga bisa naruh, apa ya, naruh ubur-ubur tuh. Ngasih efek hydro ke musuh itu lebih gampang lagi. Kalau lo mandangnya di situ, buat main freeze, buat main taster, Kokomi ini bisa dibilang uplayer yang bagus banget. Dan dari sudut pandang itu ya, dari sudut pandang itu, menurut gue sebenarnya Kokomi gak wajib-wajib amat untuk digaca. Tapi dibilang bagus, nah ya bagus. Karakter bintang 5 bagi gue bagus semua. Cuma memang ada beberapa karakter bintang 5 yang bagus banget bisa dibilang itu karakter yang wajib gaca. Oke, by the way, kita lihat. Kita cek Kokomi-nya punya ini, ya. Untuk rincian start-nya HP 32.000. Karena heal-nya Kokomi ini dari total HP. Semakin gede HP-nya, heal-nya semakin deres. Rinciannya heal-nya memang... Ya, crit rate-nya memang minus ya. Minus 87,6. Energy recharge-nya 153. Dan disini gue juga surprise juga. Ini weapon-nya Hakusin Ring ya. Agak rare. Biasa pake TTDS dia pake Hakusin Ring. Tapi ini bagus banget menurut gue. Karena bisa ngebuff elemental damage bonus. Kalau Kokomi lo main taster atau main electro charge. Gak usah taster, electro charge pun. Elemen electro sama hydro, elemen yang bersakutan dengan reaksi electro. Itu bakal nambah elemental damage bonus di refinement 4 ya. 17,5% selama 6 detik ya. Dan kalau kalian gak mau ribet crafting, Kokomi juga masih bisa pake TTDS. Ini bagus banget juga buat Kokomi. Kalau kalian mager crafting Hakusin Ring. Bintang 4-nya juga ada prototype Ember. Dia ada gak prototype Ember? Oh, gak ada. Cuman it's okay lah. Gue daripada prototype Ember, gue lebih suka TTDS ya. Atau ini Hakusin Ring kalau emang stuck sama main taster, main electro charge lah. Ini oke buat dipake Hakusin Ring. Artifak yang dipake. Artifak baru Ocean. Artifak Ocean full HP. Pastinya. Oh, ini gak? Hydrodynamic bonus disini dia. HP. HP. Eh, HP healing bonus. HP disini udah dapet 32 ribu. Ini tebel. Menurut gue oke lah. Gak full HP. 30 ribu. Tebel loh bro. Tebel loh. Maaf, gak full HP. Kalau full HP, entah berapa dia dapetnya. Hydrodynamic bonus, healing bonus ya. Cuman disini dapet HP 9,9. Disini 8,7. Dapet HP, dapet 1000. Flat HP. Disini 14,0% HP. Flat juga dapet. Disini persen 14% juga dapet. Makanya dia bisa kena di 32%. Total yang dikasih HP di 18 ribu dari artefak doang. Dan buat talentnya Kokomi. Kokomi ini skillnya. Dia ini mirip-mirip Mona ya. Mirip-mirip Mona. Cuman skillnya si Kokomi ini gak nge-provoke musuh. Kalau Mona itu kan musuhnya bisa ngumpul ya ke skillnya Mona. Kalau Kokomi gak bisa kayak gitu coy. Dan by the way untuk brushnya Kokomi. Dia nge-buff si Kokomi-nya. Kokomi-nya lo mencet normal tech bakalan nge-heal satu party kalian. Disini udah pure ya. Buat heal doang ya. Buat heal doang si Kokomi. Kokomi melancarkan nerace ascension ultinya. Jika baki kuragi milik Kokomi sendiri masih berada dalam medan pertempuran. Dua si baki kuragi tersebut akan diperbarui. Baki kuragi itu si ubur-uburnya. Dan ubur-uburnya juga bisa nge-heal ya. Bisa nge-heal. Pemulian HP itu bisa nge-heal. Jadi escennya yang buat nge-heal. Terus buat escen keempatnya. Saat mengenakan seri manual garmen. Nerace ascension. Elemental brushnya Kokomi. Bonus normal sama charge attack yang didapatkan Kokomi. Berdasarkan max HP Kokomi. Sebesar 15%. Ini mah udah bisa lumayan Hydro Aplayer juga. Udah gitu damage-nya adaan lah. Walaupun gak critical. Dan disini normal attack-nya 10. Ini Kokomi-nya. Sakit. Attack 10. Cowok normal attack 10. Anjir. Gua rada special sebenernya pas buka akun dia ya. Karena udah mah cewek semua di niat itu. 10-10 bro. 7-7-7 tuh. 99 niat dia. Oh cuy. Karena talent Kokomi-nya level 10 ya. Level 10. Gua penasaran anjir. Mas gg api. Talent level 10. Penasaran gua. Bentar-bentar. Dempeknya semana gitu. Penasaran aja gua. Yah dia udah bangun. Yaudah lagu. Tadinya pengen coba pake Free Descent juga. Ya crit-nya 6000 ya. Gede sih ini. Mayan cepet lah. Kokomi cepet. Udah gitu jaraknya jauh Kokomi. 6000 dalam moda ulti. Moda ultinya abis 2000-an. 1800-2000. Hit ke-3 2000. Gege lah. Ini nih kalau Kokomi ya. Lu gak usah ngarep banyak ya soal damage. Cuman ini orang liat banget anjirnya bikin Kokomi-nya. Angkat topi gua. Buat aku ini si A ini. Oke sebelum masuk ke gameplay. Parti Kokomi yang gue rekomendasi ini tuh. Ada dua ya. Ada dua. Yang pertama itu Taser. Sucrose. Fiesel. Beidou. Ada Kokomi. Terus juga Freeze. Freeze biasanya ada Ayaka. Ayaka. Mana Ayaka? Ayaka atau Ganyu ya. Ayaka atau Ganyu. Ayaka. Terus Kokomi. Baterainya lu bisa pake Rosary atau Chongyun. Satu lagi. Anemo. Sucrose. Atau Kazuha. Cuman yang unik ya. Ini gue demen nih. Dia kelarin Full Star Abyss. Pake formasi gak jauh-jauh amat sih. Sebenernya gak jauh-jauh amat. Dia pake Kokomi. Singkyu. Fiesel. Beidou. Yang dimana biasanya kan. Umumnya Taser itu ada. Sucrose-nya. Cuman disini nih. Dia bilang lebih nyaman pake yang kayak gini. Dan gue pengen nih Uba. Ya versi nyamannya dia. Itu nyaman. Nyamannya kayak gimana sih. Gue pengen nyoba coy. Dan ini emang salah satu party yang gak pernah gue cobain ya. Karena gue gak punya Kokomi. Dan gue jujur. Kasih gue rebutan Singkyu. Kalo di akun gue. Misalkan di Barbara. Singkyunya rebutan. Oke. Nanti kita cobalah. Ini asal aja. Gue pengen liat. Di bagian satu itu dapetnya berapa menit. Paling gue gak secepet dia ya. Karena gue gak biasa pake Kokomi. Ya mungkin di bawah dia waktunya. Mungkin dia waktunya 8 menit 50 detik. Mungkin gue di bawah itu. At least gue usahain. Pahit-pahit. 8 menit 30 lah. Itu paling pahit. Buat spiralnya bis yang sekarang. Oke. Damage Elemental Burst. Disini. Yang gue liat ya. Yang gue tangkep. Kenapa dia bisa gak pake Sucrose. Karena kan Sucrose itu ngebuff. Terus juga bisa ngurangin. Resist musuh ya. Resist musuh pake efek Free Descent. Buffnya Sucrose. Bisa ditukar sama senjatanya di Haku Sin Ring. Yang Refinement 4. Kalo efeknya aktif. Itu bisa ngebuff satu party. Apalagi partinya seperti ini. Dan untuk efek Free Descent. Di spiral Abyss yang sekarang. Itu kalo Electro Charge. Bisa ngurangi Electro Resist musuh. Jadi menurut gue. Untuk party seperti ini. Gak pake Sucrose pun gak masalah. And let's go. Kita cobain. Set. Kita ketengah Hindu lah. Ini bang. Ini atuh bang. Set. Set. Udah dapet. Hmm. Beidou. Udah tinggal Kokomi aja lo main. Kokomi lagi ngodong ulti ya. Mau diserang sama musuh juga gak bakal kurang darahnya anjir. Nah kalo lu lagi megang ulti Beidou. Itu tempel aja musuhnya bro. Nah ulang lagi rotasinya. Dia pake Sakri. Visalnya gue gak ngasih pake apa. Set. Jabret. Ulangin lagi. Rotasinya. Slot. 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 Ditempelin aja musuhnya mana ya tuh lagi bro. Oh ini. Wah gokil sih lah tuh. Demek kayak Kokomi dia. 4000 4000. Eh 2002. Yang 4000. Emang itu kritikal. Minus cok. Tinggi belum ada ulti cuman gak masalah. Karena Kokomi Katalis ya. Mati satu tuh. 8 menit 46 detik. 8 menit 45 detik. Gokil. Oya lasgo coy. Kita cobain. Ada sucrose nya. Gimana rasanya. Kita cobain lah. Kumpul dulu kok ngumpul. Ah rapih. Cakep. Pinter. Keput. Maju bang sini bang. Oke si abang udah maju. Ah bedo pake Sakri. Pidu ulti. Oke mode burst. Sumpah gue bingung Kokomi. Bedanya dimana dia. Kalo lagi mode burst sama. Kaga mode burst. Ini kalo lagi bertanung gini gak keliatan bro. Tuh liat muli serang sama musuhnya kayak apa. Juga darah yang nambah lagi damah lagi. Oke. Baik lagi Kokomi. Oh jadi jarang pake sucrose nya ya. Kalo kita lagi pake Kokomi kayak gini ya. Pake sucrose nya sekedar buat. Fridasan aja kalo lutinya lagi gak ada. 8 menit 50 detik. Pake sucrose nya. Oh cu. Sebelum kita bahas banner. Bahas ke banner. Gue mau kasih kesimpulan buat Kokomi. Sebenernya Kokomi dia ini overbuilt banget. Bukannya jelek. Bukan jadi kebagusan gitu. Saking bagusnya gue sampe. Make di party tadi. Spiral Abyss. Buset ini Kokomi. Kalo di build over kayak gini sih. GG. Aku sinring. Revignment 4. Talent level 10 rata. Itu jatohnya overbuilt ya. Kalo talent level 10 rata. Cuman kalo suka mah gak ada masalah sama sekali. Menurut gue kalo lo suka sama karakternya. Kokomi ini menurut gue karakter yang. Bisa dibilang kalo kalian suka. Kalian gak cah. Tapi bukan karakter yang bener-bener wajib. Kalo lo mau dibandingin sama Raiden Shogun. Raiden Shogun secara kemampuan. Better untuk digaca. Kalo lo mau ngebandinginnya sama kemampuan Kokomi ya. Ya memang jauh ngebandingin sub DPS sama support. Kegunaannya beda. Cuman Kokomi secara value. Kita hitung-hitungan Primogem secara value. Lo ngabisin Primogem buat Raiden Shogun. Menurut gue lebih worth daripada lo ngabisin buat Kokomi. Kokomi ini yang gue liat ya. Karakter-karakter buat player-player yang udah endgame lah. Yang udah gak mikirin. Mau gaca apa lagi. Mau gaca Kokomi ya. Tapi buat player-player baru. Kalo dibandingin sama Raiden. Karena dia berbarengan sama Raiden. Menurut gue Raiden better. And let's go. Kita masuk ke banner ya. Kita bahas banner. Oke cuy. Sekarang kita bahas perkara banner. Dan apa aja yang ada di fase kedua. Di fase kedua itu bakalan ada engulfing bersama Donut. Buat banner weapon ya. Buat F2P gue gak saranin lo gaca weapon. Atau yang low spender. Gue gak saranin lo gaca weapon. Bahaya coy. Mendingan koleksi karakter. Dan ada Kokomi bersama Raiden Shogun. Bintang 4-nya Bennett. Ini surprise. Mada Faker ada Bennett coy. Disini si Nien sama Kujousara. Dan by the way. Kujousara ini bagus apa enggak? Sebenernya Kujousara bagus. Tapi untuk elektro. Dan kalo mau sekalian. Buat elektro ya CN6 aja gitu. Biar sekalian bener-bener IGWP. Kalo buat karakter lain. Menurut gue Kujousara agak kurang enak. Tapi kalo buat elektro sih. Is oke lah. Dan buffnya Kujousara juga sebentar. Cuman 6 detik. Dan si Nien menurut gue. Agak kurang bagus ya. Si Nien gak meta-meta banget. Tapi Bennett. Lagi-lagi. Buat kalian yang masih CN0. Atau belum punya Bennett sama sekali. Kejar C1-nya. Gak usah maksa. Sampai C5. Atau mungkin yang C4. Gatol pengen C5. Gak usah maksa. Apalagi lo gak pengen Kokomi. Atau Raiden Shogun. Gak usah maksa. Kecuali lo pengen Raiden Shogun. Ya sekalian. Ngincer Bennett-nya. Dan untuk event. Yang bakal ada di fase kedua. Ada bartender ya. Of Dreaming Event. Ini tanggal 20. Tanggal 10 sorry. Tanggal 10 bulan Maret mulainya. Ini tanggal 18. Ya bulan Maret. Dan ini double drop rate. Tanggal 21 bulan Maret. Ini si Yakune Iki. Event-nya mirip domain gitu. Lawan monster. Dan untuk update. Raiden Shogun itu bakal hadir di tanggal 8. Ya buat Joki Gacha. Nanti kalian PM-nya pas tanggal 8-nya. Jadi tanggal 8 mau jam 1 malam. Kayak tanggal 8-nya lo PM gue aja. Buat share ID sama password-nya. Dan jangan lupa ya. Discord only. Ya jadi gue Joki Gacha. Discord only. Intinya soal Joki Gacha gue bakal umumin di server Discord gue. Join aja link-nya di deskripsi coy. And by the way ngomongin banner. Antara Ayato, Raiden Shogun. Disini gue bahas Ayato sama Raiden Shogun ya. Ayato versus Raiden Shogun. Gue tetap lebih milih Raiden Shogun. Prioritas daripada Ayato. Kalau kalian mau bandingin Ayato sama Raiden Shogun. Karena Ayato. Itu yang gue liat. Esken-nya. Kemampuannya. Bener-bener. Buat ngasih damage. Daripada Raiden Shogun. Raiden Shogun. Punya banyak fungsi. Baterai iya. Ngasih damage iya. Raiden Shogun nih. Karakter seperti ini. Itu jarang banget rilis. Sedangkan karakter-karakter yang cuman ngasih damage. Toh. Ya. Itu sering banget. Rilis. Jadi menurut gue Raiden Shogun. Karakter yang jarang rilis. Modelannya begini. Kemampuan seperti ini jarang rilis. Lebih prioritas. Daripada si Ayato. Dan kalau mau dibandingin sama Kazuha. Raiden Shogun sama Kazuha. Kazuha. Tipikal karakter yang lebih jarang lagi rilis ya. Kazuha. Fenty. Zhongli. Itu tipikal-tipikal karakter yang jarang banget rilis. Udah jelas. Kazuha lebih prioritas. Daripada Raiden Shogun. Kalau beneran. Kazuha-nya rilis di update 2.6. Kalian bisa simpen dulu primogem-nya. Sampai keluar live stream 2.6. Itu bintang 5-nya bakalan ada ya di fase pertama. Fase kedua itu bakalan diumumin untuk bintang 5-nya. Bintang 4-nya mungkin nggak. Tapi bintang 5-nya bakal diumumin fase 1. Fase 2. Kalau beneran Kazuha. Yaudah Raiden Shogun bisa kalian skip dulu. Kalian buat Kazuha ya. Kazuha sama Ayato. Prioritas mana buat player baru. Menurut gue Kazuha. Ya lagi-lagi alasannya karena tadi. Ayato ngeto udah. Udah pas namanya Ayato. Toh ngasih damage doang. Tapi si siapa namanya. Kazuha. Crowd control. Karakter yang bisa dibilang rare banget di Genshin. Karena dari Fenty. Kazuha itu lama. Terus juga karakter yang mirip-mirip Zhongli. Sampai sekarang masih belum ada. Kalau Fenty ya mirip-mirip ya udah ada. Kazuha. Bahkan untuk sekarang Kazuha. Better daripada Fenty. Khususnya lawan monster yang gede. Jadi gitu. Untuk banner kali ini. And. Kalau kalian suka dengan videonya. Bisa di like. Comment. And subscribe. Sekali lagi. Thank you buat Aini. Udah minjem akunnya. So see you next time. Nah everybody. Semoga kalian hoki. Goodbye cuy. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax